satu bulan telah berlalu selama sebulan ini Arvian selalu menyalurkan pada arena begitu juga dengan Fiona ia juga tak henti-hentinya bermain gila dengan sahabat Arvian dan juga Hendra Arvian sudah tahu semua yang Fiona lakukan tetapi tidak dengan Fiona ia sama sekali belum tahu apa yang suaminya lakukan di belakangnya namun tidak dengan Diana perempuan parubaya itu mulai merasa curiga dengan tingkah suaminya yang berubah Hendra sekarang lebih sering keluar malam sering izin pergi keluar kota padahal ia perginya ke hotel lama-lama Diana merasa curiga seperti pagi ini tepat pukul enam Hendra sudah berpamitan untuk pergi ke kantor Bapak pergi dulu mah Hendra mengambil jasnya dan memakainya enggak sarapan dulu bah ujar Diana yang tengah mengeringkan rambutnya nanti saja di kantor sahutnya tanpa berkata apa-apa lagi Hendra melenggang keluar dari kamarnya Hai Diana terdiam ia memandangi punggung suaminya yang kini menghilang di balik pintu Diana benar-benar merasa heran dan juga curiga Hendra berubah biasanya setiap kali akan berangkat ke kantor Hendra selalu mencium geninya tetapi sekarang tidak hampir setiap hari pulang larut malam alasannya lembur di kantor padahal Diana sering mendapat info kalau suaminya itu tidak pernah lembur Hai aku harus cari tahu kumamnya Diana segera bersiap-siap untuk pergi ke kantor ia akan memastikan jika suaminya benar-benar pergi ke kantor selesai bersiap-siap Diana bergegas keluar dari kamarnya dengan berjalan sedikit tergesa-gesa Diana segera turun ke lantai bawah Diana keluar dari rumah dan segera masuk kedalam mobilnya setelah itu ia melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang tujuannya saat ini adalah kantor di mana suaminya bekerja hanya butuh waktu satu jam mobil Toyota Avanza berwarna putih sudah terparkir di pelataran kantor Diana keluar dari mobil dan berjalan masuk kedalam gedung bertingkat itu banyak karyawan yang menyapanya Diana tersenyum ramah dengan menganggukkan kepalanya Diana berjalan menuju ke pegawai resepsionis untuk menanyakan apakah Hendra berada di ruangannya atau tidak maaf apa Pak Hendra ada di ruangannya tanya Bu Diana Pak Hendra tidak datang Bu beliau meminta izin katanya ada urusan di luar kota jelas pegawai ke resepsionis tersebut Diana terdiam sejenak Oh baiklah terima kasih mbak Diana berjalan pergi meninggalkan kantor tersebut awalnya ia ingin masuk kedalam ruangan suaminya itu tetapi Diana urungkan karena ia sudah punya janji dengan teman arisanya Diana pun berjalan keluar dan melangkah menuju parkiran setelah masuk kedalam mobil perempuan parupaya itu segera memacu mobilnya dengan kecepatan sedang di lain sisi harina tengah bersiap-siap untuk pergi semalam ia mendapat kabar jika ibunya tengah sakit mendengar itu harina langsung meminta izin untuk pulang dan cuti selama seminggu namun Fiona hanya memberinya izin selama lima hari mau tidak mau Arina harus menurutinya karena jika membantah itu sama saja dirinya mencari masalah Arfian terlihat gusar saat mengetahui jika Arina akan cuti selama lima hari itu artinya ia akan kesepian sementara Fiona wanita itu pasti akan tetap dengan kebiasaannya yaitu bermain gila dengan Indra dan juga Hendra Arfian harus memutar otak agar dirinya juga tetap bisa bersenang-senang dengan Arina aku juga akan pergi proyek di Batam ada masalah Arfian berdiri di depan cermin sembari memasang dasinya berapa lama mas tanya Fiona wanita itu berjalan menghampiri suaminya dan mengambil ahli dasi yang Arfian pegang satu minggu jawab Arfian ia meletakkan kedua tangannya di saku celananya Arfian membayarkan Fiona untuk memasang dasinya ia tahu apa yang ada di otak istrinya itu Fiona pasti merasa senang karena dirinya akan pergi dan wanita itu pasti akan merasa puas bisa bermain gila dengan pria lain tetapi Fiona tidak tahu apa yang Arfian rencanakan Arfian tidak akan pergi selama itu hanya karena masalah pekerjaannya saja kalau mas Arfian pergi selama seminggu itu artinya aku punya kesempatan untuk bisa bertemu dengan Indra sepuasnya batinya Fiona tersenyum sedangkan dalam hatinya ia bersara gembira karena Arfian akan pergi tapi nanti aku sudah transfer seperti biasa kamu tenang saja aku tidak pernah lupa kewajibanku untuk menafkahimu Arfian berjalan mengambil jasnya lalu memakainya terima kasih ya mas kamu memang suami idaman Fiona memeluk tubuh kekar suaminya dari belakang Arfian menyunggingkan senyumnya sama-sama kamu pikir aku tidak tahu apa yang ada di otakmu itu Fiona aku sudah paham dengan semuanya batin Arfian setelah siap Fiona mengantar Arfian keluar dari kamarnya sikap Fiona benar-benar seperti istri idaman tetapi semua itu hanya rekayasa semata andai saja itu kenyataan pasti Arfian akan sangat merasa bahagia dan dia tidak perlu bermain gila seperti yang istrinya lakukan mungkin itu sudah menjadi takdir pernikahan mereka setibanya di lantai bawah terlihat jika Arfian sudah siap untuk pergi wanita berambut panjang itu menatap heran kenapa sikap yang ditunjukkan oleh masikanya itu terlebih sikap Fiona wanita berhidung bangir itu terlihat seperti istri idaman yang sangat menyayangi suaminya Arina berpikir mungkin Fiona sudah berubah dan mungkin itu adalah awal yang baik untuk hubungan pernikahan mereka permisi tuan nyonya saya mau pergi sekarang ucap Arina eh Arina kamu ikut saya saja nanti saya antar ke terminal karena saya juga mau pergi ucap Arfian yang membuat Arina tersentak kaget tapi yang dikatakan mas Arfian itu benar menghemat biaya juga kan potong Fiona dengan cepat iya dari sini ke terminal itu kan jauh timpal Arfian ya sudah baiklah Arina hanya bisa pasrah lagi pula apa yang masikanya bilang itu memang benar jarak dari rumah ke terminal sangat jauh pasti biayanya mahal setelah sepakat Arfian dan Arina bergegas masuk ke mobil setelah itu perlahan mobil BMW i8 berwarna putih itu melaju meninggalkan pelataran rumah Fiona tersenyum saat melihat mobil suaminya sudah menjauh dari rumah ia pun segera masuk ke dalam rumah dan setelah itu ia akan segera pergi karena Fiona sudah ada janji dengan Indra bersambung terima kasih terima kasih terima kasih